Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan membahas mengenai dari aplikasi Sopi Payletter Kenapa tidak bisa memberikan pinjaman kepada kita Oke jadi ini beberapa faktor yang bisa kalian perhatikan Kenapa S-Payletter tidak bisa memberikan pinjaman kredit saat kita melakukan pembelian barang Ataupun check out menggunakan aplikasi Sopi Nah jadi untuk faktor pertamanya Jika kita memang sudah dicekal untuk penggunaan Payletter dari aplikasi Sopi Alasan utama dikarenakan kita melakukan gagal bayar ataupun membayar di produk S-Payletternya Tidak tepat waktu ya alias jika kalian memang sekarang memiliki tagihan Untuk kredit belanja di aplikasi Sopi dengan pembayaran menggunakan S-Payletter Namun dengan jatuh tempo ataupun di tanggal tertentu kalian belum membayarnya Itu memungkinkan aplikasi ataupun fitur dari S-Payletter di dalam akun Sopi yang kalian miliki akan dicekal Dan karena itulah kalian tidak bisa menggunakan Payletter sebagai pinjam-pinjam saat melakukan kredit barang Oke jadi untuk perbedaannya seperti ini Disini kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam menu profilnya Nah ini ada menu S-Payletter ya limit tersedia sampai 50 juta Namun saya kalian ingin melakukan pinjaman di aplikasi Sopi ini Kalian tidak menggunakan S-Payletter ya Oke jadi disini kalian bisa langsung pilih ke menu lihat semua Oke disini silahkan kalian perhatikan di menu pembayaran di bawah ya di menu keuangan juga Silahkan kalian di klik Nah disini ada menu S-Payletter keuangan SopiPay sekitarmu kemudian transfer SopiPay Nah disini kita melihat ada menu SopiPay atau SopiPayletter ini Ini fungsinya sebagai kita melakukan kredit ya Oke Payletter ini fungsinya untuk melakukan kredit ataupun pembayaran barang Yang kita transaksi menggunakan aplikasi Sopi Berbeda dengan menu keuangan disini kita langsung pilih ke menu keuangan Ya disini untuk produk keuangan ada juga S-Payletter dan S-Pinjam Jadi buat kalian yang memang sekarang membutuhkan pinjaman bukan kredit produk ya atau kredit barang Kalian bisa pilih saja ke menu S-Pinjam ya di sebelah kanan ini Ini adalah salah satu fitur baru Sopi Yang bisa kalian gunakan untuk melakukan pinjam meminjam berbasis online Seperti aplikasi Akulaku ya Oke disini untuk klienannya saya belum tersedia Atau belum tersedia untuk mu transaksi lebih banyak di Sopi Untuk meningkatkan kesempatan menikmati S-Pinjam Jadi disini hanya dikhususkan untuk prioritas saja pinjaman tunai hingga Rp20 juta Simulasi pinjamannya Oke nanti kalian akan melihat untuk tampilannya kurang lebih seperti ini ya Jika kalian mungkin akun kalian sudah menjadi prioritas dari aplikasi Sopi Nah disini kita juga melihat cara melakukan aktifasinya Oke ada menu aktifkan sekarang ya Jika memang akun yang kalian miliki sekarang sudah menjadi akun prioritas Ataupun bisa kalian gunakan untuk melakukan verifikasi di aplikasi atau fitur S-Pinjam Sopi Oke lain halnya di fitur S-Pletter ya Karena untuk perbedaan ini S-Pletter ini fungsinya Kalian gunakan untuk melakukan belanja secara kredit ya Atau bayar nanti Ataupun bayar cicilan dengan tenor ataupun jangka waktu pinjaman yang sudah ditentukan Oke jadi ini fungsinya S-Pletter ya Saya akan contohkan salah satunya Supaya teman-teman tidak bingung ya Untuk fungsi dari S-Pletter dan S-Pinjam Oke saya akan contohkan check out di salah satu barang Ya software retro ini ya Kita coba check out disini Nah kemudian check out Oke disini kalian bisa gunakan metode pembayaran Metode pembayaran Nah disini kita melihat S-Pletter Jika memang akun S-Pletter kalian atau S-Pinjam S-Pletter sudah aktif Ini bisa kalian ajukan dengan cicilan 3 kali Oke kemudian cicilan 6 kali Dengan pembayaran yang berbeda-beda untuk cicilan per bulannya ya Kemudian cicilan 12 kali atau 12 bulan Dengan total pembelian barang sesuai dari barang yang kalian ingin beli Oke ini perbedaan dari fungsi S-Pletter Namun seperti tadi jika kalian ingin mengajukan pinjaman Secara online melalui aplikasi Supi Kalian bisa masuk ke menu keuangan disini Ya kemudian disini silahkan kalian bisa pilih ke menu S-Pinjam Nah jadi kalian bisa perhatikan jika memang akun kalian sudah menjadi akun prioritas Silahkan kalian tinggal aktifasi saja menggunakan KTP yang kalian gunakan Dan verifikasi menggunakan KTP seperti biasa Dan silahkan kalian bisa langsung ajukan secara online melalui pinjaman dari S-Pinjam ini Yang tersedia pada aplikasi Supi Dan mungkin kurang lebihnya hanya 10 saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye-bye